Diet Ratu Kue Segera jubelkan periku itu ke dalam penjara! Yang mulia, tolong berikan aku kesempatan lagi! Diam kau! Bawa dia pergi sekarang juga! Yang mulia, ku mohon Yang mulia! Jangan! Yang mulia! Beraninya kau mengatakan kau ahli diet padahal tidak bisa menguruskan tubuhku. Seminggu lagi pidato hari kasih sayang nasional. Apa yang harus aku lakukan? Penduduk pasti sangat terkejut melihat penampilanku yang sekarang. Aku tidak pernah segemuk ini. Mereka pasti tidak suka. Astaga, aku benar-benar tertekan hingga aku bisa merasakan gula darahku turun. Makanan memang cara terbaik untuk melepaskan tekanan. Kalau ini kita biarkan, Ratu akan menjadi ukuran keluarga. Jika usaha dietnya gagal, kita akan dijebloskan ke penjara juga. Apa yang harus kita lakukan? Semua ahli diet yang kita temukan sudah gagal. Aha, oh iya. Kita masih punya dia. Siapa? Dia Tuan Braid. Pemangkas rambut yang bisa menyelamatkan kita. Tuan Braid. Aku ingin kau ikut bersama kamu. Kenapa? Apa yang kalian lakukan, lepaskan. Usaha geras kita gagal. Semua ahli diet sudah dipanggil. Kau adalah harapan terakhir kami, Tuan Braid. Kalian tidak berguna. Seminggu lagi pidato hari kasih saing nasional. Kupilang buat aku terlihat lebih ramping. Yang Mulia, Tuan Braid datang untuk menemuimu. Apa? Braid? Ya, itu aku. Selamat siang, Yang Mulia. Jadi Braid jelek ini pemangkas rambut yang terkenal itu? Tuan Braid adalah penata rambut paling dicari di kota Ruki. Dia menata rambut lebih dari seribu orang per bulan. Sudah, cukup-cukup hentikan. Braid, ku perintahkan kau untuk membuatku terlihat lebih ramping. Aku terlihat berbeda. Wah, luar biasa. Tuan Braid, terima kasih. Kau menyelamatkan hidup kami. Akhirnya aku menemukan orang yang terampil. Oh, bau apa ini? Baunya lezat sekali. Enak sekali, bumbunya tepat. Tolong Yang Mulia, jangan lakukan itu. Tolong Yang Mulia, jangan makan. Rasanya enak sekali. Kau telah membohongiku dengan trikotormu. Jebluskan dia ke dalam penjara. Sekarang juga. Beraninya kau, kau harus bayar karena sudah menghinaku. Yang Mulia, aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah, Yang Mulia. Pendatang baru, ya. Selamat datang di penjara ini. Menjauh dariku. Menjauh dariku. Tolong, aku lapar. Semua penipu yang gagal membuat ratu menurunkan berat badan dikurung di penjara ini. Sebaiknya kau juga bersiap-siap. Tidak, ini salah. Bukan ini yang aku inginkan. Apa sebenarnya yang sudah dia makan hingga dia sampai sengebuk ini? Seperti balon. Akhirnya, aku punya ide untuk bisa keluar dari sini. Jadi, Brett, kau punya ide yang lebih baik untukku? Ya, benar. Kalau kau gagal lagi, aku akan merendammu dalam campuran telur. Lalu memanggangmu sampai terbakar. Ya, betul sekali. Akhirnya kita bisa melihat ratu setelah sepuluh tahun, ya. Aku dengar dia bersembunyi karena dia terlalu gemuk. Ya, aku dengar dia menjadi ukuran keluar kamu. PEMBICARA 1 Penduduk Kota Roti Yang Mulia Ratu Sudah Tiba Sangat cantik, ya. Cantik sekali. Itu ratu kiri kaya. Ratu! Ratu! Kau bilang jangan bergerak sedikit pun. Tolong jangan bergerak. Berani sekali kau bicara begitu padaku. Ikuti saja apa yang kukatakan kalau ingin terlihat ramping. Kali ini aku menurutimu. Kalau kau gagal, aku tidak akan memaafkanmu. Bagaimana aku bisa menurunkan berat badan dengan coklat ini? Yang Mulia, kau terlihat semakin ramping dan ramping. Apa kau bilang? Cepat ambilkan aku sermen sekarang juga. Ayo! Wah! Benar-benar kejutan. Akhirnya aku bisa tampil di depan umum. Brad, kau memang orang yang jenius. Kalau kau punya ide yang hebat, kenapa tidak mengatakan dari tadi? Hidup ratu! 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 Hari anak diadakan pada tanggal 5. Balon-balon ungu akan menghiasi bagian belakang ratu, jadi tolong cat warna ungu ya. Upacara pembukaan liga sepak bola diadakan tanggal. Ratu akan berdiri di depan bola yang sangat besar, jadi tolong disesuaikan begitu ya. Karena ratu sudah merencanakan jadwalnya setahun penuh, kau tidak boleh membuat janji lain ya. Ingat itu. Kau harus mengubah jadwal agar sesuai dengan jadwal ratu selama setahun. Ya ampun, ya ampun, sayang. Kau di sini, penata rambut jeniusku. Tuan Brad, kau akan meriasku untuk hari ini. Aku tidak mau! Kembalikan saja aku ke penjara!